Sobat kabar-kabar, JD.id atau JD.id dan JD.com akhirnya menyatakan dirinya tutup atau bangkrut. Dikutip dari harian CMBC Indonesia, JD.com tak hanya menutup layanan di Indonesia saja, tapi juga di negara Thailand, hal ini diketahui dari pengumuman resmi yang mereka unggah di halaman JD.co.th. Mereka menginformasikan bahwa JD.central akan menghentikan operasinya di Thailand efektif pada tanggal 3 Maret 2023. Di tulis pengumuman tertanggal Januari 2023 tersebut, official store JD.central akan berhenti melakukan pemasangan pada pukul 23 lewat 59 menit pada tanggal 15 Februari 2023. Nah, diketahui mereka akan menghentikan semua operasional dan menutup gerainya di kompetah karyawai akhir bulan Maret 2023. Penjualan lain di JD.central akan berhenti melakukan pemasangan pada pukul 23 lewat 59 di tanggal 3 Maret 2023. Pengumuman tersebut menyebutkan bahwa JD.central akan memulai semua pesanan dan menyelesaikannya transaksi sebelum dan dalam 3 Maret 2023 tersebut. Sementara itu, untuk waktu pemiliman akan ditentukan sesuai dengan perusahaan logistik yang ketiga dan penjual. Sedangkan layanan purna jualnya, JD.central akan terus memberikan layanan pelanggan untuk pesanan yang telah selesai dan akan dibuka hingga tanggal 31 Maret 2023, melalui beberapa saluran seperti telepon, live chat, dan juga email. Jadwal penutupan layanan ini sama dengan yang berlaku di Indonesia. Head of Corporate Communication and Public Affairs, JD.id, Setia Yuda Indrawaswara, konfirmasikan penutupan layanan pada tanggal 31 Maret 2023 di Indonesia. Sementara itu, dalam halaman resminya, JD.id akan menyatot penerimaan pesanan pada 15 Februari 2023 mendatang. Ini adalah keputusan strategis dari JD.com untuk berkembang di pasar internasional dengan fokus pada pembangunan jaringan rantai pasok lintas negara dengan logistik dan pergudangan sebagai intinya. Setia dalam keterangan resmi yang dikutip pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 pada media. Demikian informasi yang dapat kami berikan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih mau menonton. Sampai jumpa kembali di pertinan berikutnya.